Pahit Ini adalah kopi tanpa gula Karena saya bukan penggemar kopi, saya tidak suka minum kopi Maka ketika saya mencoba kopi tanpa gula, misalnya pahit dan tidak nyaman, tidak enak ya Dan hal itu pula yang terjadi dalam kehidupan saya Ketika saya menjalani masa-masa proses-proses dari saya kecil, dari saya remaja, dewasa Hingga mungkin saat ini, saya terus harus meminum kopi Pahit, pengen muntah Mungkin kalau bagi teman-teman yang penggemar kopi, kopi pahit, jadi hidangan yang mantap Tapi bagi seorang yang tidak suka, dia tidak akan pernah mau meminumnya Dia tidak pernah mau lagi untuk mencobanya Karena saya lebih senang susu Bagi saya ini rasanya manis Dan saya akan memeliharanya Saya mengalami kejadian-kejadian yang pahit dalam hidup saya Mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Tapi harus saya minum Dan hal itu yang membuat karakter saya terbentuk Hal itu yang setiap hari kepahitan-kepahitan-kepahitan Kepedihan-kepedihan dan kepedihan Yang saya rasakan membuat hidup saya Terpuruk, hancur dan melakukan berbagai macam kecemaran Berbagai macam dosa Dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus Saya menganggap bahwa Dosa itu adalah sebuah hal yang biasa Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus Ketika saya jatuh di dalam dosa Dosa itu tidak menjadi suatu hal yang biasa Ketika saya melakukan satu dosa Karena akar kepahitan Karena karakter yang terbentuk Dari kepahitan-kepahitan-kepahitan yang saya rasakan Menjadi suatu dosa yang saya timbulkan Saya memilih untuk tetap mengikut Tuhan Yesus Saya memilih untuk tetap bersaap teduh Saya memilih untuk tetap berdoa Sekalipun saya telah atau pernah Jatuh dalam dosa Mengapa? Karena ketika saya berdoa Ketika saya mendengar firman Tuhan Itu bagaikan begini Ini kopi yang pahit Ini kopi yang pahit yang saya tidak suka Dan ini adalah air Ini adalah air Ini adalah firman Tuhan Dan ini adalah kopi yang pahit Ketika saya terus menyirimnya Menyirimnya Kopi ini akan keluar Oke sebentar ya Jadi ketika air ini sudah habis Saya ganti ya Setiap hari saya isi Setiap hari saya isi Ini kepahitan saya Karakter saya Dosa saya Tetapi saya tidak membiarkan Saya tidak mau menikmati dosa dan karakter saya Saya terus Meskipun saya berdosa Saya datang sama Tuhan Saya terus sirami hati saya dengan firman Tuhan Apa yang terjadi? Ini kepahitan saya Dia akan jatuh Dia akan meluber Lama-lama Lama-lama ini akan diteruskan Kopinya akan hilang Kopinya akan hancur Kopinya akan turun-katurun Dan akan menjadi Ini Itu yang saya lakukan Saya tidak berani ini Tapi kalau misalkan ini terjadi Saya terus-menerus Dia akan tumpah Tumpah-tumpah Jadi firmanlah yang akan Membuat manusia itu Kepahitannya akan hilang Firman itu akan membuang Kepahitan dan kepahitan Firman itulah yang akan menirami Kekeringan manusia Kedegilan manusia Kebebalan manusia Doa dan membaca firman Tuhan Terus Menerus Proses akan tetap dilakukan Kepahitan tidak langsung akan hilang Tapi terus-menerus 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 Maka Firman Tuhan lah yang akan Memenangkan kita Firman Tuhan lah yang akan Membebaskan kita Firman Tuhan lah yang akan Membangkitkan kita Saya jadi Kenapa saya berkata demikian Saya ingin Kesaksian kepada Teman-teman bahwa Siapa manusia yang tidak pernah Luput atau jatuh Di dalam dosa Semua manusia Pernah jatuh Tetapi Janganlah terpuruk Oleh kejatuhan Janganlah Meratapi kejatuhan Tetapi Bagaimana caranya Supaya kita bangkit Di dalam kejatuhan kita Yaitu Terus-menerus Membaca Firman Tuhan Terus-menerus Menirami hati kita Dengan saat Tidak berdoa Dan mendengarkan Kedeguran dari Firman Tuhan Rasa sakit itu akan terus Disirami Sehingga kita Berubah Berubah Dan berubah Menjadi Seperti Sama dengan Kristus Bulan ini adalah Bulan Natal Bulan Perayaan Natal Dan 13 tahun sudah Saya merayakan Natal 13 tahun sudah Saya Menjadi orang Kristen Lahir baru Di 13 tahun itu Saya jatuh bangun Di 13 tahun itu Saya mengalami proses Suka dan duka Di 13 tahun itu juga Saya terus-terus-terus Dipentuk Dan proses oleh Tuhan Sampai saya mengerti Bahwa Kasih Tuhan Tidak pernah Berubah Sekalipun Saya berubah Tapi Tuhan Tidak pernah berubah Jadi Janganlah Pernah Berfikiran Ketika saya Sudah jatuh dalam Dosa Maka Tuhan Tidak pernah Mau melayakkan Saya Mau melayakkan Kita Ketika kita Sudah jatuh Dalam dosa Maka Berfikiran Saya mau Menikmati dosa Saya Atau Ketika-ketika sudah Jatuh dalam dosa Maka Kita berfikir Untuk Lebih jauh Dari Tuhan Jangan Tapi saat kita Berdosa Justru karena Kita berdosa Kita butuh Tuhan Yesus Bukankah Hanya seorang Yang sakit saja Yang butuh Tabib Dan bukankah Seorang berdosa Yang membutuhkan Kasih Yesus Selamat Natal 2022 Saya Infidus Ramadhan Inilah Kesaksian saya Semoga Kesaksian ini Memberkati Setiap orang yang mendengarnya Saya undur diri Dan sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Shalom Tuhan Yesus Berkati Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa